Nasi goreng malah dia harusnya dicopot dari jabatan yang di Menkungham dia tuh bilang tersangka KPK Harun Masiku itu di Singapura tanggal 6 Januari padahal kata investigasi Tempo dicek di CCTV dia tuh Harun Masiku udah ada di Jakarta tanggal 7 Januari berarti Menkungham yang boong kan udah diklarifikasi bro kalau ada kesalahan teknis sistem infografis keimigrasian itu dibuat tahun 2008 udah tua di hari itu nih ya banyak penumpang yang gak terdata bukan cuma si Harun doang alah alesan itu namanya dia ngelakuin obstruction of justice menghambat proses penyelidikan itu dia ngelanggar pasal 21 UUT PIKOR cuy ah kocak lu sekarang kan udah dipecat juga dirijian imigrasinya si Roni sompi kan alah itu namanya dia cuci tangan kalau berani dia aja yang mundur belum lagi ngapain coba dia dateng ke kompresnya salah satu partai kan terkesannya ngelindungin si tersangka KPK Harun Masiku dia itu menteri bro inget menteri loh kata bang Deddy Sitorus politikus PDIP itu di luar jam kerja main kumham dan dia juga gak melakukan pelanggaran hukum apapun gak bisa dong masa di luar jam kerja menteri jabatan ikut lepas enak banget dong bisa lah gak bisa bisa gak bisa bisa gak bisa ah udah lah kita rapat nih sejam lagi lu ikut gak? lu kan pimpinan DMK main sekarang kayaknya gua skip dulu deh karena ada urusan ya udah udah gue cabut ya rapat duluan oke hati-hati lo yuk ada-ada aja rapat tadi cape juga ya eh 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 loh 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 kok dia gak rapat bilang gak ada urusan aduh iya lah oi lu pokoknya rapat pimpinan malah gak bucin gimana sih lu? ya gak apa-apa dong emang apa salahnya? lah lu kan pimpinan BEM sekarang kayak kan gua sekarang gak lagi jadi pimpinan BEM terus? ya sekarang kan gua lagi jadi pimpinan hati dia eh pantes aja lu dukungnya sona lalu deh